Intro What's up mate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me Bill Bill Oke jadi karena kalian sepertinya tidak melihat muka saya Wajah saya jadi kita buka tenang Kita sudah melalui protokol kesehatan Aku juga udah rapid tadi jadi udah aman Dan udah cukup lama ya kita gak buat video Dan sekalinya kita dapet kesempatan buat video Kita langsung pindah studio temen-temen Eh enggak deh Bercanda ya Sekarang aku lagi main lagi bertamu di kantor kepala dinas Kominfo komunikasi dan informasi kota Tomohon Jadi ya disebelah aku sekarang udah ada bapak kepala dinas kita Pak Novi Politon S.E.M.E. Selamat pagi menjelang siang pak Ya selamat pagi menjelang siang Apa kabar pak? Ya luar biasa Luar biasa Luar biasa Jadi Pak Novi sebagai kepala dinas kominfo Bisa dibilang wah pas buka masker Kelihatan gantengnya ya Bapak kepala dinas kita wah Apalagi kalau udah senyum luar biasa Jadi karena mungkin ada keterbatasan waktu juga Bila langsung mau Sedikit tarik kejadian dari setahun yang lalu Dimana pandemi datang Covid masuk ke Indonesia dan pandemi Dan itu sangat berpengaruh lah untuk masyarakat kita Untuk kita pribadi Dari sekolah Dari kantor Dari kantor Semuanya harus dari rumah Bahkan untuk hal-hal sepele Kayak olahraga Ya Karena kita isolasi mandiri Lockdown dan lain sebagainya Membuat kita harus di rumah Dan kita sangat terbantu dengan Era digital yang saat ini Ya kan pak? Karena Ya kita sudah hidup di industri 4.0 Dimana Emang udah eranya digital Sosial media dan lain sebagainya Kayak bila sebagai pelajar Terbantu banget dengan aplikasi-aplikasi yang ada Google Classroom Whatsapp Buat absen Kirim tugas dan lain sebagainya Dan bapak mungkin juga setahun kebelakang Juga pakai Google Meeting Ya kan? Sebenarnya terbantu lah dengan Dengan era digital yang ada saat ini Nah tapi Dibalik semua hal positif yang bisa kita dapat Dari era digital ini Kita gak bisa pungkiri bahwa Ada hal negatif juga Kayak sekarang karena Saking mudahnya Akses untuk kita Dapetin info Kadang ada orang yang Gimana ya Yang menyebarkan info Hoax tanpa Ngecek dulu Info itu valid gak sih? Tapi udah kayak di-share Akhirnya Banyak orang yang termakan Dengan berita Hoax Bukan cuma itu Tapi ada juga cyberbullying Ada Ya Bermacam-macam lah Bapak sebagai Dinas Kepala Dinas Kominfo Dan baru-baru ini Bila lihat ada Kegiatannya Kominfo Yang literasi digital itu ya Pak Waktu Bila coba masuk Disitu ada Dikasih pertanyaan Seberapa penting Seberapa penting Literasi digital ini Untuk kita Dan Ya untuk Bila pribadi itu penting banget Nah kalau dari Bapak sendiri Seberapa penting Literasi digital ini Untuk kita Untuk masyarakat Kota Tomohon Dan ya Untuk semua kalangan Terima kasih Ketika ditanya Seberapa penting Literasi digital ya Ketika kita Memasuki Era 4.0 Ataupun ketika Pada masa Pandemi ini Yang Secara tidak langsung Juga memicu Menjadi pemicu Pertumbuhan Pertamanya Industri Yang bergerak Dibilang IT Dan juga sangat Melibatkan Keterlibatan Masyarakat Di dalamnya Makanya Ketika dikatakan Literasi digital Ini semacam Tiket Semacam tiket Atau Password kita Memasuki ke Era yang baru ini Kalau kita tidak Pinter Kita tidak Cakap secara Digital Maka otomatis Kita akan Terdegradasi Ataupun Kita akan Masuk Dalam Situasi Ketika kita Terbawa dengan Hal-hal yang Negatif Yang diakibatkan Oleh Bertumbuh Berkembang Kesatnya Teknologi Informasi Apalagi Melalui Media sosial Saat ini Makanya Kecakapan Literasi digital Itu sangat Perlu Karena itu Merupakan modal Kita Kita harus Memanfaatkan Peluang-peluang Yang ada Bagaimana kita Menangkap Peluang yang ada Kita harus Punya Kecakapan Atau Literasi Digital Yang harus Dimiliki Oleh Semua Orang Jadi Tidak Terbatas Dari Sisi Usia Ataupun Kelompok Pendidikan Segmen Sosial Masyarakat Ini Semua Harus Bisa Agar Kita Mampu Menangkal Apa yang Namanya Hal-hal Yang Negatif Yang Otomatis Menjadi Ikutan Dari Pertentuan Teknologi Informasi Yang ada Sekarang Saya Kira Bapak Bapak bilang Tadi Tidak Ada Batasan Usia Dan Itu Benar Banget Karena Apalagi Sekarang Yang banyak Gunain Sosial Media Itu Kebanyakan Generasi Milenial Ini Penting Banget Dan Mungkin Bapak Ada Himbawan Buat Masyarakat Kita Himbawan Bahwa Karena Bapak Sudah Bilang Literasi Digital Ini Sangat Penting Himbawan Untuk Mereka Gimana Maksudnya Ajakan Mungkin Himbawan Mereka Supaya Bisa Menggunakan Media Sosial Ini Dengan Bijak Jadi Pada Kesempatan Ini Saya Juga Ingin Menyampaikan Bahwa Proses Belajar Proses Untuk Menumbuh Kebangkan Pengetahuan Dari Kita Usia Sekolah Pada Saat Kita Bekerja Sampai Juga Kepada Lansia Kita Masih Menjalani Proses Belajar Makanya Itu yang Dikatakan Tadi Ketika Ada Literasi Digital Yang Harus Ditingkatkan Kemampuan Dari Masyarakat Itu Untuk Semakin Memuasai Jadi Saya Mengajak Kepada Seluruh Sedmen Masyarakat Tentunya Dan Tentunya Lebih Khususus Kepada Kaum Millennial Yang Menjadi Ujung Tombak Bahkan Juga Generasi Penerus Dari Bangsa Ini Mari Kita Bekali Diri Kita Dengan Interasi Digital Dimana Kita Bisa Mendapatkan Semua Kita Bisa Mendapatkan Akses Dari Kementerian Dari Pihak Pemerintah Bahkan Juga Dari Pihak Swasta Yang Menjadi Stakeholder Dari Pemerintah Selamanya Selalu Membuka Peluang Selalu Memberikan Kesempatan Mengajak Kepada Kita Jadi Jadi Jangan Kita Melewatkan Kesempatan Kesempatan Ini Untuk Memperkaya Diri Memperoleh Berbagai Informasi Yang Sangat Penting Bagi Kita Sebagai Modal Kita Untuk Memasuki Masa Yang Mana Dikatakan Kita Sedang Memasuki Era 4.0 Yang Otomatis Didorong Ketika Terjadi Pandemi COVID-19 Jadi Kita Ini Menangkap Peluang Jadi Saya Mengajak Kepada Kita Semua Untuk Bersama Sama Mesukseskan Apa Yang Dilembangkan Oleh Pemerintah Untuk Literasi Digital Bagi Seluruh Masyarakat Bahkan Juga Indonesia Menuju Digital Nation Itu Yang Disampaikan Oleh Bapak Presiden Seperti Di awal Aku Bilang Ada Keterbatasan Waktu Jadi Sebenarnya Masih Ada Beberapa Pertanyaan Yang Aku Pengen Tanyain Tapi Ya Karena Itu Jadi Kayaknya Dan Tadi Jawaban Bapak Udah Merangkum Semua Yang Pengen Aku Tanyain Juga Sih So Bila Pernah Dengar Satu Ungkapan Yang Bagus Bunyinya Kayak Ini Being A Human In Digital World Is About Make Digital World For Humans Menjadi Menjadi Manusia Di Era Digital Adalah Tentang Membangun Dunia Digital Untuk Manusia So Apapun Yang Kita Upload Apapun Konten Kita Apapun Yang Kita Posting Like Share Comment Itu Bukan Cuma Berpengaruh Ke Diri Kita Pribadi Jadi Itu Berpengaruh Ke Banyak Orang Teman Kita Followers Kita Atau Bahkan Sekedar Orang Yang Lihat Apa Yang Kita Buat Itu Lewat Berpengaruh Itu Kepada Orang Itu Bahkan Kita Nggak Kenal Tapi Itu Bisa Berpengaruh Banget Loh Ke Dia Jadi Yuk Apalagi Generasi Millenial Yang Paling Banyak Menggunakan Media Sosial Saat Ini Yang 24 Per Tujuh Bareng Handphone Mereka Yuk Kita Jaga Lagi Postingan Kita Filter Lagi Apa Yang Kita Comment Dan Share Karena Itu Bukan Cuma Berpengaruh Kediri Kita Sendiri Loh Jadi Dan Salah Satu Untuk Agar Kita Menjadi Pengguna Media Sosial Yang Bijak Adalah Dengan Mengikuti Web Seminar Literasi Digital Ya kan Pak Dan Karena Bila Udah Sempat Ikut Juga Dan Itu Bukan Cuma Ilmu Yang Kita Dapat Bukan Cuma Ilmu Yang Luar Biasa Dengan Sumber Yang Memang Berpengalaman Di Bidang Mereka Tapi Kita Juga Berkesempatan Untuk Mendapatkan E-Wallet Senilai Total 1 juta Rupiah Kurang Lebih Dan Juga E-Sertifikat Yang Bakalan Yang Pasti Akan Berguna Banget Untuk Kita Karena Dapat Sertifikat Yang Resmi Dari Com Info Oke Jadi Sepertinya Itu Aja Made Kalau Kalian Pengen Ikut Web Seminar Literasi Digital Nanti Aku Taruh Link Di Description Box Below So That's It For Today Video Don't Forget To Like Share Comment And Subscribe And Oh Yang Terakhir Pak Kita Pak Ini Indonesia Makin Cakep Digital Literasi Digital Indonesia Makin Cakep Digital Oke Terima Kasih Pak Atas Kesempatan Dan Waktu Yang Kitalah Diluangkan Jadi Bagi Kaum Muda Atau Kaum Milenial Pada Saat Ini Saya Ingin Memberikan Apresiasi Kepada Teman Kita Saudara Kita Bila Yang Sudah Berhasil Membuat Channel Youtube Yang Sudah Banyak Followernya Saya Lihat Jadi Ini Contoh Keberhasilan Dia Bisa Mengambil Sisi Positif Dan Personal Branding Yang Dibuat Jadi Kecakapan Digital Yang Diambil Memperoleh Dampak Yang Positif Yang Boleh Memberikan Pengaruh Oh Inilah Ketika kita Boleh Berkreasi Lewat Dunia Digital Men Share Hal-hal Yang Positif Bagi Generasi Muda Jadi Saya Kira Itulah Contoh Keberhasilan Kesuksesan Dari Literasi Digital Yang Tidak Terbatas Dari Pelatihan Pelatihan Tapi Dia Bisa Mengembangkan Diri Secara Sendiri Dengan Memperoleh Berbagai Informasi Yang Baik Untuk Membangun Diri Sendiri Saya Kira Itu Terima Kasih Salam Sukses Jadi Buat Teman Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel I Sukses Selalu Salam Salam Sampai 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 Sampai